Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman hari ini kita akan belajar tentang infeksi tropis ya materinya enggak terlalu banyak sih sebelum masuk kita ke penyakit-penyakitnya teman-temannya kita belajar dulu tentang pola demam ya karena pola demam ini pernah ditanyakan BPD pertama demam septic ya Pertama kita belajar demam septic teman-temannya demam septic ini tanda-tandanya ke jalannya adalah dia naik yang tinggi sekali dan malam hari pada malam hari terus turun kembali ke tingkat di atas normal pada pagi hari ya seperti itu tapi turunnya itu enggak sampai normal ya di atas normal ya jadi anggaplah nah ini 36% celcius nah ini ya dia naiknya tinggi terus turun tapi turunnya enggak sampai normal seperti itu teman-teman ya lalu demam hektik demam hektik dia ini naik turun juga sama kayak septic tapi dia turunnya sampai normal pada pagi hari ya yang garis merah ini adalah range normal ya jadi range normalnya garis merah dia naik turunnya yang sehektik dia sampai ke normal ya seperti itu tapi kalau yang septic dia nggak sampai ke normal ya dia masih di atas ini berikutnya demam remiten ya demam remiten ini adalah suhu badan dapat turun setiap hari tetapi tidak pernah mencapai suhu badan normal ya dok apa bedanya terus dengan yang demam septic kalau demam remiten dia paling suhunya hanya nggak nyampe 2 derajat ya paling 1 derajat 0, sekian seperti itu ya jadi dia nggak suhunya nggak mencapai ke 2 derajat lebih seperti itu tapi kalau demam septic dia bisa sampai ke 2 derajat lebih ya tapi ini memang kurang baik ya contohnya ya contohnya agak salah dikit nih tapi kalau yang demam remiten dia nggak mencapai 2 derajat teman-teman ya paling hanya 0, sekian atau 1, sekian ya tapi dia nggak sampai normal juga berikutnya demam intermiten demam intermiten ini suhu badan turun ke tingkat yang normal selama beberapa jam demam dalam satu hari dalam satu hari ingat ya itu intermiten oke kalau yang ini dia malamnya naik paginya turun ya seperti itu beda dengan yang intermiten ini berikutnya demam siklik nah demam siklik ini dia naik turun juga sampai ke nilai normal tapi dia ada jedanya seperti itu ya jedanya beberapa hari seperti itu beda-beda ya ada yang simpel tersiana dia berarti demam bolong demam lagi seperti itu jadi dia ada bolong satu hari di tengah-tengahnya lalu demam kuartana demam bolong-bolong demam ya jadi demam bolongnya 2 hari seperti itu oke ada yang malignan tersiana ya kalau malignan tersiana ini dia demam bolong terus dia demam lagi terus nggak turun-turun lagi ke normal ya seperti itu ini malignan tersiana jadi intinya dia ada periode bebas demam ya bisa sehari bisa dua hari berikutnya demam kontinu demam kontinu ini dia naik turun tapi nggak nyampe 1 derajat teman-teman ya oke dia naik turun-naik turun terus nggak pernah sampai normal tapi nggak nyampe 1 derajat ya oke udah ingin tanyakan nggak ada oke kalau nggak ada kita masuk ke leptospirosis leptospirosis ini penyakitnya disebabkan oleh leptospira spesies ya dia si pembawanya tuh si ini si tikus ya tikusnya kencing terus kita terpapar oleh kencingnya ya biasanya kita terpaparnya lewat apa? lewat banjir biasanya teman-teman jadi kalau banjir bandang seperti itu ya ini banyak sekali didapatkan kasusnya jadi dia adalah bakteri spiral berflagel motil obligat anaerob ya di apa lainnya oke fase leptospiremia teman-teman ya jadi fase leptospiremia atau spesies ini dia masa inkubasi teman-teman ya jadi belum kena ada apa-apa seperti itu tapi dia sudah kena si apa tuh si infeksinya dia hanya rata-rata sih 10 hari teman-teman ya rata-rata 10 hari nah berikutnya ada fase imun nah baru dia ada mengalami leptospiruria ya dan teman-teman IgM seperti itu ya nah di fase ini dia akan mengalami sign and symptomnya yaitu fever, nialgia, dan conjunctival suffusion jadi conjunctival suffusion ini dia ikterik, conjunctivanya kuning tapi merah juga seperti itu ya oke jawab ini juga kuning, oliguria, sama mungkin ada other binding manifestation ya dia bisa ke abdominal pain juga, bisa ke calf tenderness ya yang di garis merah-merah ini, ini yang khas ya yang conjunctival suffusion, yang ini, nombositopenia, sama calf tenderness calf tenderness apa? itu menyeritekan musculus gastrocnemius teman-teman ya nah ada bentuk beratnya nih, atau komplikasinya komplikasi atau bentuk beratnya ya jadi bentuk infeksi yang beratnya itu namanya whale's disease ya apa membedakan dengan yang leptospirosis biasa? ada aki, ada perdarahan, ada hipotensi, seperti itu ya jadi ada kuning, aki, perdarahan, hipotensi itu sudah masuk ke whale's disease ya oke nah ini conjunctival suffusion teman-teman ya dia kuning, tapi ada merah-merahnya ini nah seperti itu oke, sudah jelaskan nah sekarang pemeriksaan penunjangnya, diagnosisnya ya semua gejala infeksi, semua gejala yang disebutkan oleh bakteri semua penyakit yang disebutkan oleh bakteri teman-teman ya goldnya adalah kultur ya, jadi bisa ditanyakan lagi goldnya itu adalah kultur, semua bakteri teman-teman ya semua bakteri itu kultur kalau virus apa? kalau virus bukan kultur ya virus itu isolasi virusnya, seperti itu ya oke, jadi mau apapun itu penyakit infeksinya kalau dia bakteri, gold standardnya kultur, seperti itu ya kalau dia virus, gold standardnya adalah isolasi virus ya untuk kulturnya bisa dilakukan pada hari keempat gejala dia lama dan mahal biasanya, jadi jarang dipakai untuk tujuan edukasi sampelnya dia bisa di darah 10 hari pertama teman-teman kalau misalnya di cerebral spinal food itu minggu pertama gejala tapi tidak pernah dipakai ngapain ngambil-ngambil LCS untuk nyari ini bisa jadi darah, bisa jadi urin kalau dari urin dia di atas 7 hari gejala berikutnya yang sering dilakukan yang ini teman-teman M.A.T. microscopic agroganation test ini yang paling sering dilakukan tapi bukan gold standard gold standardnya tetap kultur jadi hati-hati terkecoh dengan penyakit infeksi yang sering dilakukan belum tentu gold standard apa itu M.A.T? dia untuk mendeteksi anti-sepleptospira antibody dia positif biar titernya di atas 1 banding 200 kalau dia single atau di atas 1 banding 100 kalau dia serial dia terdeteksinya setelah 1 minggu berikutnya rapid juga sering dilakukan yaitu latex agroganation test IGM-ELISA dia terdeteksi 3-5 hari tapi yang paling mencetitanya akan adalah yang mat ini berikutnya terapinya kalau dia ringan teman-teman belum sampai ke well's disease cukup kasih doxycycline ampicillin amoxicillin selama 7 hari semua kalau dia sampai berat teman-teman sampai yang well's disease DOC yang pertama adalah penicillin G sunte I.I.V. selama 7 hari per 6 jam kemoprofilaxisnya bisa pakai doxycycline kapan ini pakai kemoprofilaxis kalau lagi banjir-banjir seperti itu ya boleh diberikan dulu waktu Jakarta banjir itu pernah nih ada banyak kasusnya ada yang ditanyakan leptospirosis tidak ada kalau tidak ada kita bahas tip point fever lagi teman-teman ya ini riwayatnya kemarin yang demanya lebih dari 1 minggu ada dengan pola step ladder gejala GI tract yang prominent jadi demam plus gejala GI tract bisa mual muntah bisa diare bisa konstipasi pokoknya gejala GI tract dan teman-teman gejala kasusnya ada tip point tang dan relatif radicardia ya tip point tang ini masih bisa ditemukan teman-teman ya kalau relatif radicardia ini sudah jarang setelah ditemukan ya kemarin kalau dia baru 1 minggu sampai 2 minggu dia darah kalau 2 sampai 3 dia VCS kalau 3 sampai 4 dia urin terus serologi widalnya dia ketakan positif kalau dia naik 4 kali lipat dengan interval 5 sampai 7 hari liter O nya lebih di atas 1 banding 320 ini kemarin sudah dibahas juga nah nah tanda dan gejala demam tivoid biasanya paling pertama kali muncul itu adalah demam stack ladder dan batuk kering teman-teman jadi batuk kering ini ada juga pada tivoid oke berikutnya baru muncul konstipasi atau diari teman-teman ya oke nanti kalau misalnya tidak tertata laksana tidak dapat antibiotik dia muncul lagi nih ke second line nya yaitu adalah demamnya tidak turun-turun terus menerus terus berada di galia relatif nah baru muncul tidak kotor seperti itu ya tip point tang dan nyeri perutnya masih ada nanti kalau gak pernah gak diobatin lagi teman-teman ya dia bisa sampai ke perforasi usus bahkan bisa sampai meningitis tifosa atau hebatitis tifosa oke biasanya sampai 2 ini aja teman-teman ya sampai saat ini belum ada di Indonesia yang tembusnya sampai ke perforasi ususnya sudah jarang banget seperti itu jauh zaman dulu ada seperti itu ya tapi kalau zaman sekarang ini sudah jarang banget ya oke dia penyebabnya adalah selamutnya tiposa atau selamutnya para tipi ya ini tadi sudah sudah jelaskan tipaxnya kapan dikatakan positif kalau dikatakan positif jika di atas 4 ya kalau misalnya di atas 6 berarti sudah indikasi yang kuat dia sensitivitasnya bukan bisa sampai 100% teman-teman ya si tipax ini ya nah ini antibiotiknya teman-teman ya jadi antibiotiknya ini beda-beda teman-teman ya kalau orang dewasa ya orang dewasa ibu-ibu perempuan tidak perempuan tidak hamil pokoknya orang dewasa tidak hamil pilihnya adalah fluoroquinolone ya ini adalah lini pertama seperti itu yang sering dipakai adalah ciprofluxacin 2x500 7-14 hari ini ada di bus ke-5 sobatnya ya kalau nggak ada nolfluxacin baru nolfluxacin oke berikutnya lini kedua teman-teman ya ciprofluxacin ini lini kedua terapinya adalah seperti ceftriaxon ceftriaxin seperti itu ya nah dok kalau ibu hamil gimana kalau ibu hamil kan nggak bisa pakai ciprofluxacin kan nggak boleh jadi ibu hamil pilihan pertamanya adalah cefalosporin ini DOC hamil sekarang gimana kalau dia anak-anak kalau dia anak-anak pakai kloram teman-teman ya dia adalah opat DOC pada pasien anak-anak dosisnya 50-100 biasanya saya startnya 50 dulu ya dibagi 4 dosis selama 14 hari jika efek sampingnya ada penangkatan susun tulang ya berikutnya ada pilihan lain asitromisin ampisilin kalau ada ibu hamil pakai yang ceftriaxon terlebih dahulu ya baru kita boleh pakai yang 2 ini seperti itu oke jadi DOC ibu hamil tetap ceftriaxon ya karena di rumah sakit dikasihnya ceftriaxon oke kalau misalnya nggak ada atau nggak bisa ya ampisilin amoksisilin nggak apa-apa lah ya kalau kamu dipusus ke semas nggak ada ceftriaxon ya dipusus ke semas adanya amoksisilin oke berikutnya kotrimoxasol kotrimoxasol masih bisa ya dosisnya 2x960 pada orang dewasa teman-teman ya 960 ini ada tablet namanya sediaannya kotrimoxasol 4T nanti kita bahas di kelas farmakologi kalau anak kecil bisa pakai 480 ya yang beratnya di bawah 25 kg kalau di atas 25 kg langsung pakai S960 diberikannya 10-14 hari saya ingin tanyakan sampai sini mohon izin bertanya dokter ya boleh kalau untuk yang ibu hamil kalau misalkan dipilihan ada ceftriaxon dan ada amoksisilin kita pilih yang mana dulu kalau saya ya kalau saya lebih milih ceftriaxon karena kenyataannya di rumah sakit diberikannya ceftriaxon seperti itu ya langsung diberikan IV seperti yang sentuh yang sentuh yang sentuhkan IV oke ada yang ditanyakan lagi ada kalau tidak ada ini dosisnya teman-teman boleh teman-teman hitung ada yang ditanyakan Tivoid kalau yang pola-pola ini tadi yang pilihan pertama atau keduanya sebenarnya kenyataannya teman-teman ya kenyataannya semua obat-obatan ini tergantung dari pola resistensi bakteri masing-masing di rumah sakit ya tapi kalau saya tetap jawabnya ceftriaxon ya karena selama saya di Sumatera Selatan pakai ceftriaxon di sini di tempat saya insensif juga pakai ceftriaxon seperti itu ya tapi tetap kalau nanti kamu kerja tetap kembalinya ke pola resistensi masing-masing bakteri oke ada yang ingin tanyakan sampai sini tidak ada oke kalau tidak ada kita mau ke malaria teman-teman ya kalau ke malaria intinya malaria ini ada kata kuncinya di soal ya kata kuncinya di soal itu habis pulang dari atau kunjungan dari habis pergi dari bangka lalu papua NTT ya Nusa Tenggara ya bukan NTT aja Nusa Tenggara Nusa Tenggara atau pagar alam oke dua kota empat kota ini masih jadi kata kunci di UKMPD teman-teman ya pulang dari bangka pulang dari papua atau mau pergi ke bangka mau pergi ke papua mau pergi ke Tungsa Tenggara atau mau pergi ke pagar alam ya seperti itu karena ini masih jadi ada daerah endemis disana oke berikutnya malaria di Indonesia ini ya oh setelah lagi Sulawesi teman-teman ya Sulawesi sebalik lupaan nah pagar alam itu Sumatera bagian selatan ya itu itu pagar alam nah patogennya apa patogennya adalah anopeles teman-teman ya kalau sorry efektornya adalah nyamuk anopeles tapi patogennya adalah plasmodium spesies dia ada falsiparum ada pipas ada ovale ada malaria dan jangan lupa nyamuknya ini adalah nyamuk yang suka di air kotor teman-teman ya beda dengan nyamuk DBD kalau DBD dia sukanya di air bersih tapi kalau anopelesis dia sukanya di air kotor ya itulah kenapa malaria nggak ada di perkotaan sekarang malaria dibagi dua jadi tanpa komplikasi sama yang berat teman-teman ya kalau ditanpa komplikasi total sananya adalah peroral tapi kalau dia berat mau nggak mahasis parental oke nah sekarang ada trias malaria teman-teman ya menggigil demam tinggi berkeringat suhu tubuh turun ya itu trias malaria ya berikutnya ada gejala lain itu lemas menggigil atragia mialgia anorexia mau memuntah diaria dan sakit kepala kalau dia malaria berat teman-teman ya dia bisa sampai ke malaria cerebral dia penurunan ICS bisa sampai ke perdarahan spontan teman-teman ya bisa sampai ke asidosis bahkan bisa sampai ke black water fever teman-teman ya itu makroskopik hemoglobinuria jadi kencingnya warna hitam seperti itu bisa sampai ke anebia berat kejang gagal ginjal akut hipoklegemia shock teman-teman ya dan biasanya yang tiga ini teman-teman ini diagnosisnya post-mortem ya biasanya ya oke nah berikutnya alur diagnosisnya nih ya jadi yang pertama kamu curiga malaria nih pasiennya kamu lakukan periksa dalam malaria dengan mikroskop atau RDT ya oke kalau di poskesmas bisa pakai mikroskop nih kalau di poskesmas saya dia 30 menit waktu tunggunya untuk mikroskop kalau RDT bisa langsung tahu seperti itu ya terserah memakai mana ya ada saja ya kalau di hasilnya positif malaria ya seperti itu kalau di hasilnya negatif ulangi pemeriksaan darah malaria setiap 24 setiap 48 jam ya kalau misalnya positif berarti malaria ya seperti itu tapi kalau misalnya dia negatif dia cari etiologi yang lain ya setiapnya sesuai etiologi nah pastikan teman-teman ya pasien itu menggigil ya karena kadang ada pasien yang ngerasa demam aja kayak menggigil gitu ya kedinginan karena pikiran dalam pasien bu menggigil bu iya seperti itu ya tapi sebenarnya kenyataannya dia bukan menggigil dia kedinginan seperti itu ya beda kalau pasien malaria ini dia benar-benar menggigil dia benar-benar gemeter seperti itu terus keringatnya banyak banget sampai bajunya basah itu kejarah klasiknya malaria oke nah sekarang sudah tegak nih positif teman-teman ya sudah tegak nih positif malarianya terus kamu lihat nih dia ini tanpa komplikasi atau berat ya seperti itu kalau dia tanpa komplikasi bisa gak dia minum per obat per oral ya kalau bisa dia minum obat per oral tapi kalau gak bisa diobati ya mau gak mau secara IV ya seperti itu kalau dia malaria berat langsung berikan yang IV teman-teman nanti obat apanya apa yang IV nanti kita bahas eh sorry IV ini sudah gak dipakai lagi Indonesia dipakai IM sekarang oke kalau misalnya dia klinisnya membaik ya sudah ya kita ulangi pemeriksaan mikroskopis ya pada hari ke 3, 7, 14, 21, 28 jadi gak cuma negatif sekali ya harus diulangi dulu observasi dalam 28 hari kalau misalnya 28 hari dia tetap negatif berarti dia sembuh ya seperti itu tapi kalau dia positif kembali jangan-jangan dia relapse ya seperti itu kalau misalnya dia gak membaik teman-temannya klinisnya tidak ada perbaikan segera obat segera kembali ke puskesmas atau RR ya atau RS ya nah sekarang patogenesisnya sebetulnya intinya si malaria itu dia tempat kembang biaknya di dalam RRBC jadi dia nanti kembang di RRBC terus dia pecah seperti itu dia pecah terus enzim-enzim atau isi-isi sel RRBC dia akan keluar ya terus dia bikin jadi hiperinflamasi seperti itu ya jadi dia bikin demam karena kenapa demamnya bisa beda-beda hari seperti itu ya karena dia pecahnya RBC-nya tergantung dari proses kembang biaknya si plasmodium seperti itu kalau dia masih berkembang biak dia masih di dalam nanti pas dia sudah pecah baru bentuk demam ya menggigil ya nanti dia masuk lagi ke RBC demamnya hilang tunggu lagi berapa hari pecah lagi seperti itu ya nah sekarang bagaimana dengan malaria berat ya pada malaria berat ini sampai saat ini dicurigainya adalah sito adherence rosetting atau sequestration ya apa itu sito adherence sito adherence itu jadi dia lebih nempel jadi si apa itu namanya si sel darah yang lebih suka nempel ke tepi-tepi dan antar sesama selnya seperti itu ya jadi dia bisa mengurangi flow-nya seperti itu terus rosetting rosetting ini dia si RBC yang ada plasmodiumnya dia akan ditutupi oleh RBC yang normal seperti itu itu namanya rosetting ya nah ini akan memengaruhi flow-nya juga teman-teman jadi flow darah itu terganggu berikutnya sequestration teman-teman ya dia akan mengalami sequestration pada jaringan-jaringan di otak hepar ginjal seperti itu masalahnya nah itulah kenapa muncul malaria-malaria yang berat-berat tadi ya ini biasanya yang malaria berat itu adalah penyebabnya malaria valsiparum ya ini ada di bangka teman-teman bangka Papua masih ada nih malaria valsiparum oke nah sekarang ada malaria yang dia diem di hati teman-teman ya yang dia diem di hati memang normalnya semua ada di hati tapi ada yang diem di hati dan dia membentuk fase hipnosoid inilah yang harus kita follow up teman-teman ya makanya dicek sampai 28 hari ya jangan-jangan nanti dia di hari ke-28 dia aktif lagi terus malaria lagi ya seperti itu oke nah kejalannya ada yang malaria tropicana dia valsiparum kalau dia malaria tersiana dia vivax ovale kalau malaria kuartana dia malaria malaria ya oke sekarang pemeriksaan lainnya yaitu blood smear teman-teman ya dia ada apusan darah tebal sama dan tipis apa bedanya dok ya kalau tebal ini dia sifatnya apa sifatnya dia untuk positif atau enggak seperti itu ya malah dia positif atau enggak tapi dia gak bisa menentukan spesies dia gak bisa menentukan spesies nah kalau yang tipis ini untuk menentukan spesies teman-teman ya jadi dari tipis tuh dia bisa kelihatan nih spesiesnya apa seperti itu oke ya cara buat ini mungkin gak pernah ditanya sih cara buat ini ya cara buat slide yang tebal atau tipis karena memang bukan tugas kita ya nah sekarang ini tabel pembedanya teman-teman ya biar teman-teman gak bingung kalau dia malaria valsiparum namanya tropicana dia tendangkasnya adalah maurer spot teman-teman ya kalau malaria vivax dia tendangkasnya adalah malaria tersiana scavenodots dan amuboid teman-teman ya dia berbentuk seperti amuba kalau ovale dia hanya scavenodots aja ya dan dia bentuknya oval si apa itu si eritrositnya kalau misalnya malaria malaria prosmodium malaria dia adalah malaria quartana dan dia ada semen dots ya dan itu bentuk bentuk stadiumnya tropositnya dia pita seperti itu oke satu lagi yang valsiparum tadi dia bentuk gametositnya dia bulan sabit pisang atau sosis lah apapun itu sebutannya pokoknya bentuknya kayak pisang seperti itu oke oke ini ya dia bentuknya gametositnya kayak pisang ini yang valsiparum tadi ya seperti itu lalu dia ada maurer spotnya oke oh iya ini gak tau juga jadi tanda kas apa enggak teman-teman ya tapi dulu saya pernah diajarin kalau yang valsiparum itu dia biasanya 1 RBC 1 plasmodium 1 plasmodium biasanya ya seperti itu nah kalau yang si si malaria vivax tadi dia scavener dodge dan amuboid oke nah ini dia bentuknya amuboid dan biasanya dia lebih dari 1-1 plasmodium gitu ya tapi ini gak bisa jadi patokan teman-teman ya oke dan dia ada scavener dodge ya scavener dodge berikutnya malaria of ovale teman-teman ya dia scavener dodge juga tapi dia bentuknya oval ya nah ini bentuknya oval ini bentuknya juga oval ya ini bentuknya oval oke beda tadi tuh ya dengan yang ini ya dia bentuknya amuboid amuboid seperti itu ini amuboid jadi bentuknya gak beraturan kalau siang si apa tuh vivax kalau yang oval dia memang scavener dodge juga tapi dia oval ya masih bentuk bulat seperti itu oke berikutnya yang malaria malaria dia simen dodge teman-teman ya simen dodge lalu ada bentuk benpita ya seperti ini nah ini bentuk benpita ya oke terapinya pakai yang ini aja teman-teman ya ini dari buku saku malaria ya ini yang dipakai di peneman di puskesmas sekarang nah buku saku malaria kita cuma pakai 2 obat ya untuk yang yang malaria ringan seperti itu ya yang DHP prima queen itu aja yang dipakai oke nah kalau dia malaria falsiparum teman-teman jadi mikroskopisnya tegak ini falsiparum berarti kita berikan DHP-nya 1-3 hari saja dan prima queen-nya 1 hari saja ya seperti itu DHP-nya 3 hari sorry DHP-nya 3 hari dosisnya berapa dosisnya setiap ini per kilonya ini ya per hari berapa tablet seperti itu oke berikutnya kalau dia malaria V-fax kita berikannya sama DHP 3 hari tapi prima queen-nya 14 hari ya kenapa 14 hari untuk membunuh yang hidup soit tadi ya yang hidup soit tadi itu ada di V-fax oke tetap pakai ini ya hitungannya berat badan oke nah sekarang gimana kalau dia berat teman-teman ya nah kalau dia berat kita berikannya artesunat injeksi atau artesunat injeksi ya ya bisa bisa IV bisa IM ya seperti itu tapi kebanyakan sekarang dipakai IM pertama ada dua pilihan nih bisa artesunat bisa artesunat ya kalau artesunat dia 2,4 mg ya per kilogran dari badan hari ke 0 12 sama 24 ya kalau si artesunat hari pertamanya 3,2 ya nanti hari berikutnya baru turun jadi 1,6 seperti itu ya kalau saya cara ngapainya gini nih artesunat ini M ya ini M nanti kalau digerakin atau diputar jadi 3 ya nanti artometer M 3,2 ya hari pertama hari berikutnya 1,6 seperti itu nanti kalau artesunat dia 2,4 2,4 ya jadi beda bergantung yang ada yang mana ya karena gak tentu seperti itu yang ada yang mana ini kalau yang berat ya sekarang profilaksisnya jadi misalnya kan soalnya mau nanya ini si A mau pergi ke Papua apa yang diberikan untuk sebagai profilaksis pertama pilihannya tergantung ya dia ini Indonesia ini resisten apa enggak seperti itu nah Indonesia ini dianggap sudah resisten chloroquine oleh CDC ya berarti kita gak pake ini lagi nanti kita pakenya yang ini ya kita pakenya adalah doxycycline jadi orang itu dikasih doxycycline 1 tablet per hari ya doxycycline nya diminum 1-2 hari sebelum berpergi sampai 4 minggu setelah pulang atau keluar dari daerah endemis kontra indikasinya pada ibu hamil kalau dia ibu hamil gimana kita bisa pake mefloquine atau atofakon boleh mefloquine ini untuk yang ibu hamil ini pertamanya kalau dia ibu hamil gak bisa digunakan mefloquine ya kita berikan atofakon dia bisa untuk ibu hamil juga sama ya dia tapi kalau mefloquine dia diminumnya lebih dari 2 minggu sebelum pergi sampai 4 minggu setelah pulang intinya setelah pulang harus tetap minum 4 minggu kalau yang atofakon dia berbeda sendiri dia 1-2 hari tapi perginya pulangnya sampai 7 hari ada yang ingin tanyakan sampai sini teman-teman untuk pengobatan kadang di UKMPD ini suka dimainin-mainin teman-teman ini suka dimainin dosisnya kadang suka ditukar-tukar jadi kamu pilih aja dosisnya yang paling benar yang mana ya kalau gak ada yang ingin tanyakan kita masuk ke denji ya selamat menikmati